Gabar duka kembali menyelimuti jagad hiburan tanah air. Ibunda artis Baim Wong Kartini Marta Atmaja berpulang ke pangkuan yang kuasa pada Jumat 6 Maret pukul 22.05 malam. Meninggalnya sang ibu tentu menjadi sebuah pukulan bagi Baim Wong yang sedang menikmati kehidupan baru bersama sang putra Kiano Tiger Wong. Kendati sudah lama menyadari sakit berat yang diderita sang ibu namun kehilangan untuk selama-lamanya tetap menyisakan duka terdalam bagi suami Paula Verhoeven tersebut. Berpulangnya ibunda tercinta menyisakan cerita yang tak pernah didengar Baim Wong seumur hidupnya. Siapa sangka jika semua uang yang pernah ia berikan kepada sang ibu tak pernah digunakan untuk kepentingan sendiri, melainkan dibagi kepada anak yatim serta saudara-saudaranya. Sikap amal serta kebaikan sang ibu mengungkit rasa rindu Baim terhadap sosok yang sudah menjadikannya orang sukses seperti sekarang. Lantas apa pesan terakhir sang ibu kepada Baim sebelum dipanggil yang kuasa? Ada tangis namun dibalik tangis tersebut. Benarkah Baim bersyukur lantaran sang ibu masih sempat bertemu Kiano sebelum berpulang? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini Terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Duga mendalam sedang menyelimuti keluarga besar Baim Wong. Jumat 6 Maret lalu, Ibunda Baim Wong Kartini Marta Atmaja mencapai titik akhir dari perjuangan hidupnya selama di dunia. Almarhumat dimakamkan sehari kemudian yakni pada Sabtu 7 Maret Di tempat pemakaman umum Sinar Sari Raumekar Purwakarta, Jawa Barat. Suasana haru menyelimuti pemakaman Ibunda Baim Wong. Turut mengangkat jenazah Ibunda menuju liang lahat. Baim juga memberikan azan terakhir untuk sang ibu tercinta. Sepanjang prosesi pemakaman, Ayah satu anak ini berusaha tegar dan bahkan menenangkan sang kakak yang terus meneteskan air mata. Pemakaman Ibunda Baim Wong Kartini Marta Atmaja Pemakaman Ibunda Baim Wong Kartini Marta Atmaja Pemakaman Ibunda Baim Wong Kartini Marta Atmaja Alhamdulillah Semoga semua amal ibadahnya diterima Terus dia juga jadi lebih maagia di kehidupan sana Karena memang kita percaya kalau memang ada kehidupan setelah dunia Almarhumah orang yang baik banget Lemah-lembut dan segala macam Jadi insya Allah dapat Semoga meninggalin usaha mati ma Diterima di sisi Allah Kita doain aja yang terbaik untuk beliau Semoga ditaruh di segeraganya Allah insya Allah Adalah semua momen yang berat untuk siapa orang kita kehilangan di bunda ya Mudah-mudahan beliau Diterima segala pahalanya Diampuni segala dosanya Kemudian ditempatkan Di sisi Allah menjadi seorang ahli surga Bersama orang-orang mu'min Amin Semoga keluarga yang ditinggalkan Diberi ketabahan dan kesabaran Dan semoga sudah diterima di sisi Allah Amin Berpulangnya ibunda Baim Wong Jelas meninggalkan duka bagi keluarga yang ditinggalkan Lama berjuang melawan sakit diabetes yang diidapnya Kartini Marta Atmaja Mengembuskan nafas terakhir pada Jumat 6 Maret lalu Menyusur kembali momen lebaran tahun lalu Baim tampak memberikan ciuman manis Pada ibunda tercinta Yang kala itu duduk di kursi roda Dan inilah salah satu momen indah Baim Wong dan ibu Di idul fitri terakhir mereka Di idul fitri terakhir mereka Di idul fitri terakhir mereka Dibatasi terakhir mereka Bisa masih, dia udah paralyzed ya, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita masih bisa ke rumahnya selama 3 bulan. Rumahnya maksudnya rumah orang tua saya. Karena saya sudah pindah rumah 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan kita masih bisa bercanda sama dia. Tadinya saya juga udah mikirnya udah hilang dia. Di balik berpulangnya sang ibu, terkuak cerita mengejutkan bagi Baim Wong. Kemana uang yang selama ini diberikan Baim untuk ibunya? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa nonton terus was-was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Sampai ada video terbaru, jangan lupa di subscribe di Youtube channel. Pasca berpulangnya Kartini Marta Atmaja ke pangkuan sang ilahi Jumat lalu. Terkuak sebuah cerita yang mengejutkan Baim Wong. Sebagai anak yang berbakti pada orang tua, Baim kerap memberikan sejumlah uang bulanan kepada sang ibu untuk dipergunakan seperlunya. Siapa sangka, hampir semua uang yang ia berikan kepada sang ibu tak pernah digunakan untuk kepentingan sendiri. Cerita tersebut baru didengar Baim setelah meninggalnya sang ibu dari ayahnya. Menurut penuturan sang ayah, sebagian besar uang yang ditransfer Baim kepada almarhumah diberikan kepada anak yatim serta membantu saudara-saudaranya di Purwakarta. Saya ingin sekali dia menjadikan contoh terakhirnya saya ketika saya meninggal. Saya mau dalam keadaan seperti dia, karena mama di Purwakarta ini, dia kalau saya kasih uang nggak pernah buat dia sendiri, buat orang-orang saudaranya di Purwakarta. Dia membuat kita percaya kalau memang ada kehidupan yang lebih indah setelah ini. Dia meninggal seperti saya, nggak kehilangan dia. Karena yakin dia masih bahagia, di alam kubur dia menjadi taman sungai. Pemirsa Intense Investigasi Di balik cerita sang ayah tentang sosok almarhumah yang mengejutkan Baim Wong, ada pesan yang dititip kepada suami Paula Verhoeven tersebut. Sesuai dengan amal semasa hidup, almarhumah meminta Baim agar tidak melupakan saudara-saudaranya. Pesan sang ibu mengetuk pintu hati Baim yang kemudian sadar sering royal kepada orang lain, namun mengesampingkan diri sendiri. Semuanya dibilang kalau saya nggak boleh melupakan saudara saya. Mungkin itu yang terakhir saya ini. Nggak tahu ya, saya juga belajar kalau memang mama itu nggak pernah melihat uang seperti punya dia. Kadang-kadang saya juga bingung. Terkadang saya suka royal sama orang lain, sedangkan buat diri sendiri terkadang juga nggak begitu. Mungkin seturunan dia mengajarkan hal yang bagus. Di balik duka ada senyuman. Kendati berpulangnya sang ibu meninggalkan luka, setidaknya ada senyum yang terukir, kalah mengingat Keanu Tiger Wong. Masih sempat merasakan pelukan hangat, nenek tercinta. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pas nyanyi di Youtube channel. Like, share, dan subscribe. Ketegaran Ba'im Wong menerima kepergian sang ibu terukir jelas lewat curhatannya di media sosial. Percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, Ba'im mengaku perasaannya sangat tenang, hingga rona kebahagiaan terpancar di wajahnya. Kendati demikian, Isak Tangis tak terhindarkan kalah Ba'im berhadapan dengan kakak-kakaknya yang meneteskan air mata. Sosok tegar yang sudah ditanamkan Ba'im dalam dirinya luluh. Ba'im pun menangis. Kendati kesedihan itu begitu menguasai dirinya, namun ada senyum kalah menyadari jika Keanu Tiger Wong sudah sempat bertemu dengan sang nenek. Pertemuan Keanu dan sang nenek memang sangat singkat. Namun, senyum bahagia yang terlukis di wajah ibu nda Ba'im terukir selamanya. Pasti kehilangannya, karena tapi Alhamdulillah banget sih, mama udah kayak, apa, udah punya kesempatan sama cucunya. Terus begitu, waktu kita nikah juga sehat banget. jadi kayaknya walaupun saya perkenalannya singkat, tapi semuanya itu indah. Semuanya orang yang baik. Saya baru nangis tadi. Sebelum-sebelumnya saya gak pernah nangis. Karena kakak saya juga semuanya gak nangis. Pemirsa Intense Investigasi ada hikmat di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Berpulangnya ibunda Ba'im Wong jelas menyisakan banyak kenangan yang akan terus terpatri dalam memori. Kenangan demi kenangan yang terlintas bisa membuat tersenyum namun juga berderai air mata. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik Ba'im pasca sang ibu berpulang. Kembali mengingat dua peristiwa duka lainnya, yakni berpulangnya pebasket dunia serta asraf yang begitu mendadak. Ba'im pun menyadari waktu menjadi makin berharga karena tak satu pun yang tahu kapan maut akan menjemput. Amal dan ibadah wajib diperketat jika kebahagiaan di akhirat adalah tujuannya. Banyak pelajaran yang diambil banyak banget. Ada tiga tiga kematian yang berdekatan yang menurut saya pelajaran yang banyak menurut saya. Yang pertama itu ketika atlet luar negeri itu meninggal, Bobby. Di situ saya belajar kalau secapek-capeknya saya kerja dia selalu peduli dengan apa yang namanya keluarga. Jadi waktu itu saya juga sering kerja kadang-kadang suka lupa dengan keluarga dalam arti Paula. saya pulang langsung pulang gitu aja tanpa ngobrol dulu sama dia. Saya belajar betapa pentingnya kalau memang kita dalam berkeluarga juga istilahnya apapun kesibukan saya sebanyak apapun selalu menyitakan waktu buat keluarga. terus asraf saya belajar kalau memang semuanya tidak ada kata nanti dalam sholat dalam apapun karena sholat karena asraf jenadaknya meninggalnya. Waktu itu saya sempat juga bilang sama Paula kapan kamu ngaji lagi karena ibadah itu perlu digedal. Terus dia bilang nanti nantinya sebenarnya gak ada salah sama sekali karena dia sangat sibuk dengan piano kita gak pake babysit. Tapi juga cuman terkadang nanti buat ibadah itu kita gak tau ya bakal ngelakuin atau enggak karena asraf meninggal benar-benar mendadak dan kita juga gak tau dan kalau ibu saya saya mau meninggal seperti dia. Dia meninggal dalam keadaan yang benar-benar didambahin sama semua orang. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax